Respak vs Pink Spider Megawati Hang Ngesri tidak main karena cedera Kim Yong Kong CS tak terbendul Tim Tuan Rumah mengusung misi memutus kekalahan beruntun Namun kejutan terjadi saat Megawati menghilang dari starting six Redspak Respak kembali harus berhadapan dengan Pink Spider di putaran kedua Liga Voli Korea Selatan Kali ini, Respak yang diperkuat pevoli asal Indonesia Megawati Hang Ngesri Pertiwi menjadi Tuan Rumah Megawati Hang Ngesri dan kawan-kawan dituntut menang dalam pertandingan putaran kedua Liga Voli Korea Selatan Tersebut digelar di Chungmu Gimnasium Dajion Korea Selatan Megapun tak nampak di antara pemain cadangan pemain Respak Itu untuk menjaga asal tim berjulur The Redsport Melaju ke babak playoff Liga Voli musim ini 2024-2025 Namun sayangnya, tidak ada nama Megawati Hang Ngesri di line-up tim yang dibesut Kohejin tersebut Posisi opposite DC, Leseon Wu Fanja buklik membuka poin 1-0 Respak mengumpulkan 2 poin beruntun hingga kedudukan menjadi 3-1 Para pemain Respak terlihat bermain tenang di awal set pertama Pertahanan juga bagus Leseon Wu sukses melakukan blocking dan merubah skor 5-1 Untuk keunggulan tim asal kota Dajion Korea Selatan itu Satu spek keras dari Leseon Wu Berbuah poin hingga membuat Respak unggul 8-5 Saat memasuki technical timeout pertama Service S pemain asal Selandia baru Anilise Fitzi Berhasil membuat Pink Spider memperpendek selisih poin hingga kedudukan 9-8 Penerimaan bola tak sempurna oleh Bukilik membuat Pink Spider Berhasil menyamakan skor Bahkan berbalik unggul 10-11 Melihat itu Ko Hejin segera melakukan timeout pertamanya Namun kondisinya kini berbeda Penyerangan dan pertahanan pemuncak kelasmen Liga Poli Korea Selatan itu lebih solid Mereka justru mampu memperlebar jarak poin menjadi 11-16 Saat memasuki technical timeout kedua Tim asuan Marcelo Abondaja itu Unggul jauh 12-18 Situasi kurang menguntungkan itu memaksa Ko Hejin Segera melakukan timeout kedua Mental bertanding pemain Pink Spider jauh lebih baik dari tim tuan rumah Respak Sementara Respak belum menemukan solusi untuk mengejar ketertinggalan poin Kehilangan Megawati nampaknya berpengaruh cukup signifikan bagi serangan Respak Pink Spider semakin tampil lepas Poin demi poin didapat dari para hitter Sementara Respak masih sering terbentur bahkan error Set pertama berhasil dituntaskan tim tamu dengan kemenangan 25-17 Pada set kedua Respak yang tampil bincang masih sulit keluar dari tekanan Sementara di kubu Pink Spider Kim Yong Kong CS Semakin solid dan jarang melakukan kesalahan Terima kasih telah menonton!